Intro Tenaga honorer yang tidak lulus tes CPNS K2 K2 masih memprotes Pemda Lombok Tengah Mereka menilai keberadaan mereka menjadi tim pemantau Akan sekedar simboli semata Tidak ikut bekerja Padahal mereka mengklaim memiliki data valid Terkait keabsahan berkas tenaga honorer K2 yang lulus Tenaga honorer juga masih menyaksikan Kinerja tim perifikasi Apakah akan benar-benar bekerja independen Atau malah akan memiliki ego pribadi Meluluskan atau tidak meluluskan Untuk itu tenaga honorer meminta Pemda Lombok Tengah memberikan ruang Lebih besar lagi untuk mengontrol Dan mengawasi kinerja tim perifikasi Jika perlu tim pemantau harus mendampingi Tim perifikasi kemanapun melakukan audit Termasuk memberikan ruang Untuk memiliki data Menjadi bahan acuan Nah artinya begitu setiap berkas dibuka Jadi yang memeriksa juga membuka Sewaktu-waktu dia bisa bertanya pada pengantau Pada pengawas Nah jadi pengawas juga berhak berpendapat tentang bagaimana ini Sehingga yang melakukan perifikasi Yang melakukan pembukaan terhadap semua data-data itu Perlu juga mendapat informasi dari tim pemantau ini Sehingga semuanya bisa berjalan Lancar Minta narak saling curiga Sehingga semuanya jelas ya Sementara PMD Lombok Tengah menyatakan Tim pemantau yang terdiri dari tenaga honorer Hanya bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan Tidak masuk dalam kerja teknis Jika terjadi kesalahan tim pemantau dapat mengajukan keberatan Bukan ikut bekerja Budiman TV9 Lombok Tengah Terima kasih telah menonton